Halo semuanya, kembali lagi di channel Henry Sulastomo Beberapa pekan saya mungkin tidak upload video terbaru Dan kali ini saya akan upload dan sharing Ini obrolan saya bersama suhu dari mekanik X Bluebird Jadi ini penting banget untuk kalian simak sampai dengan selesai Untuk kali ini yang akan saya sharing adalah Pentingnya oli transmisi Jadi kalian harus perhatikan oli transmisi pada mobil kalian Jangan sampai olinya itu berkurang atau kalian telat mengganti oli tersebut Yuk kita simak sampai dengan selesai, ini penting banget Kalian harus dengerin sampai selesai Oke, stay tune terus di channel Henry Sulastomo Kita ganti oli transmisinya, karena ini sudah 4 tahun Belum ganti, dari pertama ngambil Terus ya penting juga ya Pak Ade Cucu ya Dia ngekat dulu Kenapa oli transmisi di mobil manual itu emang perlu diganti Pak Ade? Oli itu kan sebagai tugasnya adalah sebagai penyerap panas Sebagai juga penyerap kotoran Yang jelas juga sebagai pelumas Artinya dengan berjalannya waktu kilometer dia akan ada perubahan Oke Sebaiknya untuk performanya diganti Kalau mau Untuk aturan main oli transmisi itu sebaiknya 4-1 Empat kali ganti oli mesin Satu kali ganti oli transmisinya Kenapa dia bisa panjang? Karena dia tidak ada panas seperti mesin Dan dia pelumasannya tidak pakai pompa Dia perlu pasangnya pelumasan percik Memang oli transmisi ini oli yang terlupakan ya Kadang-kadang sama teman-teman nih Benar, jadi kita hanya fokus di oli mesin Jadi untuk transmisi dia tidak Tidak aware lah gitu kebanyakan Betul Dan Hati-hati jika ada bocor Rembes sehingga polumenya kurang Karena kalau transmisinya sudah masalah Biayanya mahal Mahal ya? Walaupun tidak semahal metik ya Tapi tetap mahal Nah sebaiknya Perawatannya benar-benar diperhatikan Itu sih Oke Sekian vlog hari ini Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya Jangan lupa untuk subscribe Like Serta komen Dan share Apabila video ini bermanfaat untuk kalian semuanya Jangan ketinggalan juga Untuk klik tombol loncengnya Supaya mendapat notifikasi Setiap saya upload video terbaru berikutnya Oke Sampai berjumpa kembali di next video berikutnya